Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala nabi'il hashimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima Kawan-kawan yang saya hormati Hari-hari seperti sekarang ini Di lingkungan kita sering muncul pertanyaan Puasa sudah berapa hari ya? Sebelum perbincangan ini dilanjutkan Mohon bantuannya untuk subscribe Dan sekaligus membagikannya kepada kawan-kawan yang lain Munculnya pertanyaan Mengenai Sudah berapa hari kita berpuasa Kadang-kadang Sifatnya Bercanda saja Tapi banyak juga yang Sungguhan bertanya Sudah berapa hari kita berpuasa Terhadap pertanyaan tersebut Bisa kita maknai Dengan dua macam Pertama Memang diantara kita Tidak begitu penting Menghitung hari Sudah berapa hari kita berpuasa Terpenting adalah Kita jalankan Kita jalani puasa itu dengan baik Tanpa menghitung hari Tapi bisa juga kita maknai secara lain Bahwa Bahwa Kita mulai menilai Terhadap perjalanan Puasa kita Menilainya Umpamanya Dengan melihat ke belakang Menghitung Mulai dari hari pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Oh Sudah lima hari Berpuasa Tapi bisa juga dengan Ukuran ke depan Kita masih harus Menjalankan ibadah puasa 25 hari lagi Untuk bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri Jadi Pertanyaan Evaluatif Sifatnya Menilai tentang Perjalanan puasa kita Pada hari ini Itu dengan ukuran Parameter Hitungan Masa lalu Bisa juga dengan Hitungan Masa yang akan datang Yakni Menghitung Hari Lamanya kita berpuasa Dengan ukuran Kapan kita memulai Atau Kapan kita akan Mengakhiri Ibadah puasa Ini salah satu cara Tidak Tidak salah Tetapi Pada kesempatan ini Saya ingin Menggunakan Parameter yang lain Cara Menilai Perjalanan Puasa kita Sesuai dengan Yang disajikan Sesuai dengan Apa yang dikatakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Kitab suci al-quran Mari Coba kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di dalam Al-quran Bahwa Tujuan berpuasa itu Adalah Menjadi Orang yang Bertakwa Para Ustadz Para Kiai Pencerama Menyebutkan La'allakum Tat Takun Mudah-mudahan Kamu Dengan Berpuasa itu Menjadi Orang yang Bertakwa Jadi Ukurannya Adalah Seberapa Kita Mencapai Tingkat Ketakwaan Itu Nah Ada pun Takwa Berdasarkan Al-Quran Kita Buka Halaman Pertama Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah Di Bagian Awal Yakni Pada Ayat Satu Sampai Dengan Tiga Disana Disajikan Ukuran Atau Cara Menilai Bagaimana Bagaimana Kita Menilai Puasa Kita Pada Surat Al-Baqarah Ayat Tiga Allah Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Ukuran Orang Yang Bertakwa Itu Utamanya Ada Tiga Hal Ada Tiga Aspek Ada Tiga Tanda Atau Bisa Disebut Sebagai Ada Tiga Indikator Seseorang Itu Sudah Menjadi Orang Yang Bertakwa Ataukah Belum Pertama Dia Mengimani Hal Hal Yang Ghaib Al-lazi Nayuk Minu Nabil Ghaib Itu Tanda Satu Tanda Yang Kedua Dia Bertakwa Adalah Wayuki Munas Solah Dan Mereka Itu Mendirikan Solat Sedangkan Yang Ketiga Wa Mimma Rozak Nahum Yun Fikun Dan Terhadap Rizki Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dinafkah Kan Ada Tiga Hal Itu Yang Menjadi Ukuran Jadi Jelas Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Kepada Kita Apakah Kita Ini Sudah Mencapai Derajat Takwa Atau Belum Oleh Sebab Itu Kawan Kawan Sekalian Puasa Sampai Dengan Tahap Ini Harus Kita Evaluasi Evaluasi Bukan Sekedar Kita Sudah Berapa Hari Ibadah Puasa Atau Berapa Hari Lagi Idul Fitri Tiba Penilaian Itu Boleh Tapi Itu Adalah Penilaian Tingkat Awal Sedangkan Penilaian Lanjutannya Adalah Penilaian Dengan Tiga Kategori Itu Apakah Kita Mengimani Hal Hal Yang Gaib Mendirikan Sholat Dan Kemudian Mengeluarkan Harta Tenaga Ilmu Pengetahuan Apapun Yang Sudah Dirizkikan Kepada Kita Itu Kita Berikan Kepada Pihak Lain Yang Membutuhkannya Pertama Mengimani Hal Hal Yang Gaib Umpamanya Oh Kalau Kita Sakit Umpamanya Cara Menilai Pertama Seseorang Itu Sakit Dengan Menggunakan Ilmu Kedokteran Oh Dia Kena Pirus Ada Pirus Yang Masuk Di Dalam Tubuhnya Itu Cara Menilai Secara Materi Yang Pertama Tidak Salah Tetapi Selaku Orang Yang Beriman Harus Kita Tingkatkan Menjadi Cara Memahamanya Oh Dia Sakit Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayang Kepada Hambanya Sehingga Dia Dikasih Penyakit Penyakit Itu Diberikan Untuk Mengingatkan Menyadarkan Kepada Hambanya Bahwa Manusia Itu Lemah Manusia Itu Harus Ada Usaha Manusia Itu Perlu Ada Ilmu Pengetahuan Dan Manusia Itu Harus Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Lanjutan Dari Yukminu Nabil Gaib Mengimani Hal-hal Yang Gaib Ingat Yang Gaib Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Tidak Mampu Kita Lihat Tidak Mampu Kita Dengar Tidak Mampu Kita Rabah Itu Banyak Sekali Yang Gaib Puncanya Adalah Eksistensi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu sendiri Adalah Gaib Yang Kedua Kita Sholat Mendirikan Sholat Bagaimana Cara Kita Menilai Bagaimana Trawehnya Sudah Lengkap Apa Belum Berapa Rakaat Sholat Lima Waktunya Dilaksanakan Penuh Apa Tidak Eh Sholat Lima Waktunya Diiringi Dengan Sholat Sunat Rawatif Apa Tidak Itu Cara Menilai Bagaimana Kita Mendirikan Sholat Dengan Pendekatan Materi Pendekatan Fisik Yang Bisa Dilihat Oleh Manusia Bisa Dirasakan Geraknya Oleh Kita Sendiri Itu Penilaian Yang Bersifat Kuantitatif Tetapi Sebagai Orang Yang Bertakwa Tidak Cukup Dengan Menilai Berapa Rakaat Berapa Kali Berapa Intensifnya Melaksanakan Sholat Tetapi Juga Seberapa Nilainya Umpamanya Kehusuannya Di dalam Mendirikan Sholat Sia Sudah Husu Apa Belum Tingkat Kehusukannya Sudah Seberapa Apa Enggak Lagi Sholat Ingat Hari Ini Berbuka Puasa Makanannya Apa Menunya Apa Tidak Salah Sebetulnya Tetapi Ketika Itu Kita Lakukan Atau Muncul Di Dalam Sholat Maka Nilai Sholat Tidak Ditegakkan Orang Yang Berpuasa Seharusnya Melatih Melakukan Peningkatan Menegakkan Nilai Solat Dan Yang Ketiga Parameter Yang Seharusnya Digunakan Untuk Menilai Tingkat Ketakwaan Kita Adalah Seberapa Kita Sudah Menafkahkan Rizki Yang sudah Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kepada Kita Pertama Misalnya Bisa Kita Hitung Sampai Dengan Hari Ini Berapa Rupiah Uang Sudah Kita Berikan Ke Masjid Uang Yang Kita Berikan Kepada Anak Yatim Umpamanya It's Okay Kita Hitung Berapa Rupiah Dan Kepada Siapa Saja Yang Berhak Menerimanya Tetapi Orang Yang Bertakwa Tidak Cukup Itu Dia Harus Meningkatkan Dengan Menafkahkan Secara Kualitatif Secara Kualitatif Bagaimana Sudah Seberapa Keihlasan Kita Di dalam Memberikan Nafkah Sudah Seberapa Tingkat Keihlasan Kita Di dalam Mengeluarkan Sedekah Mengeluarkan Infak Umpamanya Nanti Membayarkan Zakat Inflasnya Seberapa Kawan-kawan Sekalian Bisa Saja Ada Keluhan Wah Saya Secara Materi Tidak Bisa Uang Saya Terbatas Bahkan Tidak Ada Jangan Lupa Rizki Bukan Hanya Materi Ilmu Pengetahuan Juga Rizki Tenaga Yang Kita Miliki Ini Juga Rizki Membantu Orang Lain Dengan Berbagai Cara Itu Juga Rizki Sehingga Selain Kita Boleh Menilai Memberikan Sedekah Itu Dengan Cara Dengan Menghitung Jumlah Uang Tetapi Juga Kita Bisa Lanjutkan Dengan Sedekah Dalam Bentuk Lain Contohnya Yang Sangat Sederhana Adalah Menebar Senyum Jangan Bulan Puasa Meremut Terus Kepada Orang Orang Yang Ada Di Lingkungan Kita Cemberut Terus Mesem Terus Mukanya Meskipun Lagi Tidak Punya Uang Tetap Tebar Senyum Di Lingkungan Kita Bagaimana Lingkungan Kita Kotor Banyak Sampah Banyak Hal-hal Yang Mengganggu Jalan Upamanya Ada Hadis Membuang Duri Di Jalan Duri Itu Tidak Harus Dalam Bentuk Duri Yang Tajam Tapi Bisa Juga Beling Pecahan Kaca Bisa Juga Batu Bisa Juga Sampah Bisa Juga Penghalang Penghalang Lainnya Yang Mengganggu Orang Untuk Berjalan Di Sana Nah Itu Juga Kemampuan Kita Untuk Bersedekah Seberapa Ragam Sedekah Yang Sudah Kita Berikan Paling Tidak Selama Kita Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Harapan Nanti Setelah Selesai Idul Fitri Hal-hal Seperti Itu Kita Teruskan Dan Kita Tingkatkan Baik Jumlahnya Maupun Juga Nilainya Ini Kawan-kawan Sekalian Bagaimana Cara Kita Mengevaluasi Perjalanan Ibadah Ibadah Puasa Kita Jadi Benar Pertanyaan Sudah Berapa Hari Kita Puasa Pertanyaan Seperti Itu Maksudnya Untuk Menilai Kualitas Derajat Ketakwaan Kita Selama Menjalankan Ibadah Puasa Dalam Bulan Suci Ramadan Jadi Sekali lagi Kawan-kawan Sekalian Pertanyaan Mengenai Berapa Hari Berpuasa Bukan Sekedar Bertanya Tetapi Untuk Menilai Mengevaluasi Seberapa Capaian Ibadah Puasa Kita Karena Ukuran Yang Paling Akhir Nanti Di Sisi Allah Adalah La'allakum Tat Takun Mudah-mudahan Kamu Bertakwa Begitu Kawan-kawan Sekalian Perbincangan Singkat Kita Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Paling Tidak Untuk Mengingatkan Diri Saya Sendiri Syukur-syukur Saya Juga Ikut Mengingatkan Kawan-kawan Semua Agar Kualitas Ibadah Kita Menjadi Lebih Baik Terima Kasih Mohon maaf Atas Kekurangan Kekurangan Saya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima Kekurangan